tes 123 tes 123 Oke Halo guys baik lagi di channel gua hari ini hari ini gua bakal ngelanjutin lagi ya nonton anime yang judul ikinaikyo atau kenyaku haki sarita rijo episode ketiga kayak gitu ya jadi ah di episode sebelumnya itu bisa dibilang ya another wasome episode gitu gitu ya dimana apa namanya lebih ke arah si siapa si Charlotte itu kayak diyakinkan ya sama si Allen buat apa namanya lebih berani gitu ya untuk bebas gitu ya untuk lebih egois gitu terkait dengan keinginannya dia pakai kayak disuruh apa namanya disuruh mukul si Allen gitu ya biar untuk membuktikan bahwa ya dia bisa ngelakuin apapun gitu loh istilahnya gitu jadi kayak apa kayak ngerasa ya bukan bukan kayak ngerasa enakan atau akhirnya dipendam sendiri gitu ya semuanya bagus asli ini bener-bener di luar apa di luar pikiran gua karena gue pikirnya anime sekai awalnya dan gue pikir enggak ada romansi gue pikir kayak petualangan gitu istilahnya ternyata anime romans men kayaknya enggak gua gitu ya yah asetan mulai untuk episode ketiga ya dari ikinaikyo Oke harus tiga kita mulai hilang saja 123 Ehm 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 Terima kasih. 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 Kursus gilat kenakalan ya Yo, backhand on you Iya, biternya paling normal ya Iya Jadi Iya 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 Membedakan orang baik dan jahat Iya Iya Bersaing gak? Iya, bersaing cok Iya Iya Ngerival aja Iya Berduel untuk mengajarkan Charlotte kenakalan gitu loh Gila Duel kenakalan Shape to shift Oh, dubai ya tubuhnya ya Jadi kayak apa nih? Oh Penyamaran Oh, kan mereka pengen jalan di kota kan Enggak maksudnya Kenapa selalu penyamaran di anime itu selalu Selalu warna rambut gitu loh Kemarin di Apa? Di Berserk of Glutonis Si Roxy Cuma ganti model rambut The part of rambut ya Iya Itu loh Maksudnya Iya Gak usah Si Si Bangke ini Bener-bener kayak Gak Gak peka gitu Dua pasangan Dua pasangan Dua orang Yang memang gak peka Gitu loh Iya Body Tail Let's go Oh Belanja pakaian Iya Gue bikin saya something yang lebih Sas gitu ya Tentu emang ini ya Gak maksud gue Kenapa bajunya si Apa Eluka itu kayak begitu Gitu loh Bener-bener ini ya Crow the Ford Gila Oh selalu gitu ya Iya Let's go Wess Mantap Oke Gimana reaksinya Puji Let's go Iya Enggak Gitu Ngomong Itu bajunya Terlalu pendek Tapi Dia tuh Ngomong Adanya Pake baju Begitu Luar biasa Iya Mulai Rotiin ya Yaduh Alan Guang Jadi keinget ini Ayo si Akagami ya Dari temple Iya Sampai emang Tidak jantung Luar biasa Ya jadi keinget Akagami loh Yang di temple Cara dia buat Apa Biar kuat iman Itu emang Terlalu ekstrim Gitu loh Luar biasa Bisa Agak lucu gitu loh Bajunya si Eluka itu pendek Kayak gitu Tapi gak dikomentarin Sama si Ini Sama si Alan Gitu loh Tadi komentarin Tengah bajunya Si ini Charlotte Menyusup ke negara itu Gila Oke Jadi gak Gak tahan ya Gak tahan Untuk nyerang Orangnya langsung Gitu Oh 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 Oke Something Itu kayaknya Di belakang Ininya Oh Bagi bekas luka Sifiling Apa Gimana Bekas luka Iya Iya Yol Let's go Tidak bisa bersaing Iya Iya kan Luka Ya luka pecet Itu kayaknya Iya 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 Luka cambuk Oh Pas lagi belajar Kayaknya ya Membekas Seperti kutukan Iya Secara mental Makanya itu yang Menjadi pendorong Buat si 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 Itu jadi Gak enakan gitu Kan Si Charlotte Oh Sembuhin Gila Iya Perawatannya Lebih dari Sekedar Kebencian Iya Maka Masak Kebenciannya Kayak ini Iya Langsung Dia mau Gaskan Let's go Oke Serangga Let's go Iya Aduh Tidak Tidak nggak ngerti seolah-olah pakai cewek bentar baca pada pilih Oh iya apa ini Aduh bener-bener aja oke gila lucu lucu kawaii iya beda preferens ya iya oh mas bro eh gue kira mas bro ini pilih iya 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 langsung ini ya jadi debu aja ini oh tapi beneran itu sihir aja ini luar biasa ngetelnya mas bro aduh mas bro mas bro anggaran yang perlukan untuk mengajarkanmu kenakalan gila iya 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 dominasi yang luar biasa ya Oke kita kembali kalah Oke mau belanja apalagi nih udah ngeliat kursi kursi roda sihir Oh udah maniak alat sihir ya Oh wekar terpenting juga otak kakaknya tuh kayaknya mungkin adeknya bagaimana hai hai iya gila iyo oh langsung doki doki iya langsung ya tipe-tipe ide ya tipe-tipe reman datang nging let's go kita Hai geng gua batu hai gila bodil sehingga cok oh keingetan di Charlotte oh langsung langsung bu iya nggak bisa di lu kompet Oke tapi walah nggak bisa coklat bantai 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 dia alen batai gila langsung gini jarinya ya gila ditahan pake tangan nging langsung hilang pedangnya gila let's go gila menyetuk Charlotte ku gila let's go gila gila ini memang bersahkan kali ya istilahnya ya si preman-preman itu geng-gengan itu hai hai gila 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 tapi udah nggak pernah pergi kan iya gila 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 kaki gila Gila Oh apa nih itu golem anjing apa nih Oh tekniknya ini kali salah satu permannya Oh oke bagian daripada geng-gengnya tadi tuh kayaknya ya ah habis cocok gila sih ya Agus-agus-agus-agus-agus aku yang enggak enak loh jadi kayak bikin tenang gitu ya nyer ya 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 berarti nanti kita bakal ngeliat yang anjing itu ya serigala itu ya gila oke Aduh habis ya Hai jalan-jalan nakal semuanya pakai nakal gitu ya ya tadi untuk episode ketiga ya dari Iki Naikyo gitu ya jadi episode ini bisa dibilang ya bagus banget istilahnya gitu ya seperti biasa gitu gimana disini akhirnya tadi kita ngeliat karakter baru yaitu adalah si eluka ya eluka gitu ya dimana si eluka ini adalah adek tiri dari si Allen gitu ya dimana si eluka ini bisa dibilang datang situ sedang untuk ngajak si Allen buat balik rumah tapi ternyata udah ada sih Charlotte gitu ya jadi nggak jadi gitu dan tadi mereka duel gitu ya duel untuk mengajarkan apa kenakalan gitu ya kepada si Charlotte gitu karena mereka berdua ini ya si Allen sama eluka itu emang adek kakak yang sangat-sangat kompetitif gitu ya bener-bener kayak selalu duel gitu jadi emang apa namanya persedora mereka itu emang selalu kompetitif gitu ya udah terkira akhirnya apa satu hal yang membahagiakan wanita itu adalah shopping gitu ya dan ya apa namanya mereka shopping gitu bagi baju dan lain-lainnya gitu sampai kita lihat ya bagian belakang itu kayak penuh luka tuh luka cambukan kemungkinan gara-gara ini sih yang pendidikan itu ya jadikan saya kan dia belajar tuh tak kayaknya pembelajar itu berasa keras itu jadi kayak ketika dia nggak tahu atau nggak bisa gitu ya secambuk cetak gitu nah kira apa itu bisa di ini sama sihir dasar kan tadi sebutin sama si Allen tapi tata luka itu ada gitu loh jadi setelahnya apa Mbak Tid itu juga nggak mendapatkan perawatan yang pantas juga gitu dan juga apa namanya eh bisa dibilang kayak apa kan kan misalnya si alat dari mikir kan kayak Oke lah kalau misalkan ada orang yang benci gitu ya ak cuma gara-gara misalkan masalah kelahiran gitu kan jadi kayak lahirnya dia itu kan emang misalkan lu benci sama kelahiran seseorang gitu karena dia itu misalkan kayak anak dari ini kah anak dari itu kah atau gimana kah gitu kan istilahnya itu bisa ngerti si Allen gitu tapi sejauh itu gitu loh istilahnya makanya si Allen itu kayak habis pikir nih orang-orang itu bisa bilang sebenci apa sih sama si Charlotte gitu kan makanya dari tadi kan awalnya dia kayak apa namanya ngomong sama si eluka gitu ya kayak ntar dulu kita nggak usah ngurusin si pangeran-pangeran itu dulu kan istilahnya itu nanti kalau misalkan gua apa kita nyari tahu gitu gua nggak bisa nahan buat nyerang mereka gitu bisa kayak gitu kan tapi setelah ngeliat itu langsung oke kita gaskan gitu ya nggak ada bahasa bahasi gitu ya langsung kita kita gaskan kita bantai mereka itu benar-benar aja itu merasa resiko bisa itu akan menjadi apa momen nanti ya mungkin di akhir-akhir season itu bakal menarik sih kamu tua dan apa tadi apa lanjutannya TK bisa dibilang apa tadi ya yang apa namanya dia dibeliin bros gitu kan dibeliin bros ya sedang itu adalah hadiah terbaik gitu kan bagi si Charlotte gitu Aduh itu bagus banget cowok jadi kayak apa si eluka bilang ya bahwa dia tuh kalah sama si onisannya onisannya gitu ya Nican ya itu gara-gara ya dia nggak bisa ngajarin tentang cinta gitu ya ke pengajaran sih ya bisa nggak bisa ngajarin tentang cinta dan ya cintalah kepada si Charlotte gitu ya karena emang dia cewek gitu kan jadi kayak apa itu yang dia kalah gitu itu tadi waktu pasti akhir kan tadi istilahnya apa waktu pasta di preview dan ngomong kayak kenapa kamu aku kalah gitu ya mungkin Nican nggak bakal tahu apa-apa mungkin meskipun aku meskipun aku kasih taupun kakak juga nggak bakal tahu gitu kan karena waktu itu nggak apa si Alan ini dia itu nggak bakal banget cowok tapi emang masuk akas dikarenakan selama ini pikirannya dia itu kan emang rebel doang ya maksudnya otaknya itu emang rebel orang-orang yang bisa dibilang kayak apa nggak pernah berinteraksi sama orang gitu ya cuma mikirin kayak kesenangannya dia doang ya gimana saya ada bisa pekas sama orang bisa bilang kayak langkah kayak misalkan kayak ngerti apa bagaimana cara berhubungan sama orang aja itu nggak ngerti gitu loh istilahnya dari saya udah sekarang mulai berubah itu kan garasi Charlotte kan emang apa namanya ya bisa bilang langkah-langkah yang lebih baik ya dimana dia kayak bisa saling komunikasi sama si Charot itu kan ya nggak pekanya itu ke sedang emang sudah tertempa selama bertahun-tahun gitu loh jadi emang perlu waktu gitu sama lah kayak si Charlotte gitu kayak apa mereka berdua dia sama-sama nggak peka gitu tapi sedih aja si Charot tuh kayak ngerti gitu setiap kata-katanya si Alan itu emang kayak punya damage gitu loh main itu kayak tadi beberapa atau ada beberapa momen yang kayak dia tuh ngeblues gitu ya bagus ya gila ya tapi ngelas itu kayak gitu jadi dokus banget kamu episode-nya tadi diakhiri dengan gantung gitu ya dimana tadi kayaknya salah satu anggota juga dari atau bosnya kali ya dari geng yang tadi yang dikalahin sama si Alan gitu ya entah nanti bakal jadi kayak gimana gitu ya jadi segitu aja untuk episode ketiga dari ikin IQ gitu ya terima kasih sudah menonton jangan lupa untuk like comment dan subscribe dan nyalakan juga notifikasinya Oke sampai jumpa di episode berikutnya episode keempat kayak gitu Oke segitu aja terima kasih bye